Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Syarani Harun, NPM 09105-80221005 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Di sini saya akan mengaparkan materi mengenai belajar dan pembelajaran Konsep belajar dan pembelajaran Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar membelajar dengan kandaknya sendiri Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral, keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar Belajar adalah proses yang aktif Belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan Proses berbuat melalui berbagai pengalaman Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu Apabila kita berbicara tentang belajar, maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang Ciri-ciri belajar terbagi menjadi tiga Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu Yang kedua, aspek pengetahuan atau kognitif, sikap efektif, dan keterampilan fisikomotor Ketiga, perubahan itu merupakan buah dari pengalaman Perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen Jenis-jenis belajar Menurut selam eto tahun 2002, membagi jenis-jenis belajar yaitu Yang pertama, belajar bagian Yang kedua, belajar dengan wawasan Yang ketiga, belajar diskriminatif Yang keempat, belajar global atau keseluruhan Yang kelima, belajar insidental Yang keenam, belajar instrumental Yang ketujuh, belajar intensional Kedelapan, belajar laten Kesembilan, belajar mental Kesepuluh, belajar produktif Dan kesebelas, belajar verbal Prinsip-prinsip belajar Prinsip belajar menurut teori gestal yaitu Pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan Kedua, belajar itu adalah suatu proses perkembangan Ketiga, anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan Keempat, belajar adalah reorganisasi pengalaman Kelima, belajar itu dengan pemahaman Keenam, belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik Yang ketujuh, belajar itu proses yang terjadi terus menerus Dan yang kedelapan, yaitu terjadi transfer Ciri-ciri pembelajaran aktif Ciri-ciri pembelajaran aktif menurut Bonwell tahun 1995 adalah yang pertama Penekanan proses belajar bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar Melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas Kedua, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif Tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntuk untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi Dan yang keempat, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi dalam proses pembelajaran Model-model pembelajaran Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan Untuk merancang pembelajaran tetap muka di atas kelas atau dalam latar membentuk materi-materi pembelajaran Pertama, metode pembelajaran langsung Kedua, metode pembelajaran kooperatif Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis masalah Keempat, metode pembelajaran konstelektual Kelima, metode pembelajaran penemuan Dan yang terakhir, metode pembelajaran berbasis prijat Tujuan pengajaran Terbagi menjadi empat bagian Yang pertama, satu, tujuan pendidikan nasional Yang kedua, tujuan institusional Yang ketiga, tujuan kurikuler Dan yang terakhir, tujuan instruksional Metode pembelajaran Satu, metode mengajar yang biasa digunakan dalam pengajaran ekspositori Yaitu, satu, contohnya Metode cerama Kedua, metode demonstrasi Yang kedua, mengajar dengan mengaktifkan siswa Yaitu, satu, metode tanya jawab Kedua, metode diskusi Ketiga, metode pengamatan dan percobaan Dan yang keempat, metode mengajar kelompok Kelima, metode latihan Keenam, metode pemecahan masalah Dan yang ketujuh, metode pemberian tugas Sumber pelajaran Pertama, manusia Kedua, bahan pengajaran Ketiga, situasi belajar Keempat, alat dan perlengkapan belajar Dan ketiga, aktivitas Komponen strategi Terbagi menjadi empat bagian Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi Perubahan perilaku dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan Yang kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat Yang ketiga, memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan dalam kegiatan pembelajaran Dan yang terakhir, yang keempat, penetapan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terbagi menjadi dua bagian Yang pertama, faktor eksternal dan yang kedua, faktor internal Faktor eksternal, contohnya dari faktor lingkungan keluarga, kedua faktor sekolah, ketiga faktor lingkungan masyarakat Faktor internal terbagi menjadi lima bagian Satu, faktor kecerdasan, kedua faktor jasmani atau fisiologis, ketiga faktor minat dan bakat, keempat faktor motivasi, dan yang kelima faktor sikap Tujuan evaluasi belajar Tujuan evaluasi belajar antara lain adalah untuk mendapat data pembuktik yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler atau pembelajaran Jadi, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat hasil belajar peserta didik Fungsi evaluasi terbagi menjadi tiga Satu, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu Kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar dan untuk keperluan bimbingan dan konseling Prinsip pengembangan kurikulum Prinsip pengembangan kurikulum secara umum Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut Satu, prinsip relevansi Yaitu, kurikulum harus memiliki tingkat kesesuaian baik secara internal maupun secara eksternal Yang kedua, prinsip fleksibilitas Yaitu, pengembangan kurikulum harus memberi peluang dan kesempatan bagi pelaksana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan sekolah Yang ketiga, prinsip kontinuitas Yaitu, pengembangan kurikulum harus memenuhi unsur kesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal Dan yang terakhir, prinsip efisiensi dan efektivitas Yaitu, pengembangan kurikulum harus diusahakan mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber pendidikan lainnya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal pula Landasan pengembangan kurikulum terbagian jadi lima Yang pertama, landasan filosofis Kedua, landasan sosial, budaya, dan agama Ketiga, landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Ketiga, landasan kebutuhan masyarakat Dan yang terakhir, landasan perkembangan masyarakat Sekian pemaparan materi dari saya Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh